Sekarang kita akan belajar mengkonversi dari bentuk persen ke bentuk desimal Sekarang kita akan belajar bagaimana caranya mengkonversi dari persen dari bentuk persen ke bentuk desimal atau nanti kita juga belajar Sekarang kita akan belajar mengkonversi bilangan dalam bentuk persen ke bilangan dalam bentuk desimal dan sebaliknya ya bilangan dalam bentuk desimal ke bilangan dalam bentuk persen Mungkin yang paling sering Anda dengar bentuk persen itu salah satunya ini 50% Mungkin pernah dengar 50% itu di toko atau di supermarket Ada diskon 50% Misalkan diskon makanan atau diskon baju Diskon baju 50% Itu kan mungkin kalian udah tahu harganya itu maksudnya dipotong setengahnya gitu Jadi kalian cukup bayar setengahnya aja Nah setengah kan 50% itu setengah sebenarnya Nah setengah dalam bentuk desimal itu kayak gimana Dalam bentuk desimal itu kan 0,5 kan Ini kan setengah ini Ini kan setengah Atau bentuk pecahan bisa juga Atau 0,2 ini kan setengah juga Jadi 50% itu Ini dalam bentuk persennya Dan 0,5 itu dalam bentuk desimal Nah bagaimana bisa sampai 50% jadi 0,5 Jadi dalam bentuk persen itu ada bilangan yang awalnya itu 50 gitu kan Dan simbol persen Nah simbol persen ini Simbol persen ini tuh Itu sama aja dengan 1 perseratus gitu Jadi bentuk ini tuh Sama dengan 50 Dikali dengan 1 perseratus Nah kan simbol ininya kan disini udah gak ada kan simbol persennya disini Diganti Simbol persen ini diganti jadi 1 perseratus Ini kan sama aja dengan 50 Per seratus gitu kan 50 perseratus itu sama dengan berapa Ini kan sama dengan 5 per 10 gitu kan Nah 5 per 10 itu berapa Kalau misalkan dibagi 10 ini Kita pindahin kan komanya Tapi disini komanya dimana 5 ini Ini kan 5 ini tuh kan sebenernya bisa 5,0 5,0 kan sama dengan 5 kan Nah karena disini 0 nya ada 1 Berarti disini dipindahin komanya Ke kiri Sekali gitu kan Ini caret Pindahin komanya kesini sekali Nah jadi komanya disini Tapi karena komanya disini Di depannya kita bisa tambahin angka 0 Mungkin gak terlalu kelihatan ya Ini koma disini Jadi ini sama dengan 0,5 gitu Itu cara yang pertama Atau bisa juga langsung Gini 50 Per seratus Disini kan Komanya disini kan Ya kan 50,0 Nah Kalau kita hilangkan ini seratusnya Ini kita hilangkan seratusnya itu Kita harus Pindahkan komanya Dua kali Kenapa? Karena 100 ini nolnya 2 kan Berarti Pindahkan komanya dua kali Ke sebelah kiri 1, 2 Jadi komanya disini Kita tambah 0 disini Sama aja kan 0,5 Ini 0,0 gitu kan Tapi 0,0 disini kan Gak ada artinya Jadi kita bisa hapus Kayak gitu Nah Mudah-mudahan Kalian bisa Mengerti Bagaimana Mengkonversi Atau mengganti Bilangan bentuk persen Ke desimal Sekarang kita coba ya Contoh soal Kita coba contoh soal Misalkan berapa ya 25% Ini sama dengan berapa? Ini kan sama dengan 25 Per 100 Gitu kan Ini pertama Komanya dimana? Disini kan Komanya disini Pindahkan komanya ke kiri Dua kali Dan kita bisa Menghapus 100 nya ini 1, 2 Disini Ya kan? Jadi disini Sama dengan 0,25 Gitu Sekarang Misalkan 75% Ini Sama dengan Berapa? Kita bisa Hilangkan kan Ininya Persennya ini Tadinya kan Komanya disini Tindahkan Dua kali ke kiri 1, 2 Komanya disini Kita bisa Tambahkan 0 nya disini Sama dengan 0,75 Kayak gitu Sekarang bagaimana Kalau misalkan 23,5% Nah ini Gimana? Nah ini Sama aja Kayak tadi juga Kita bisa Menghilangkan Bentuk persennya Menghilangkan Bentuk persennya Tapi jangan lupa Geser komanya ini Dua kali ke kiri 1, 2 Disini kan Komanya disini Jadi 0,23 0,235 0,235 Nah seperti itu Kita coba lagi ya Yang lain Misalkan 0,34% Ini gimana? Nah ini kita Bisa juga Hilangkan Si 5% ini Dan geser Komanya Dua kali ke kiri 1 Nah tapi Disini Gimana nih? Geser kemana lagi? Geser Sebelum digeser Kita bisa Nambahin 0 nya disini kan Geser baru Kesini Koma Jadi 0,00 0,00 34 Kayak gitu Ngapakan 0,34% Tadi Kita kan Bisa aja Kan Ini kasih 0 nya disini 0 Berapapun Di sebelah sini Itu kan Sebenernya bisa Dikasih Tapi ini kan Gak ada artinya Jadi kalau ini dihapus Pindahin kesini Komanya Satu Dua Jadi disini Ya kan Kita gak perlu Jadi 0,00 0 0,1 Ini ke dalam Bentuk persen Itu gimana? Kalau tadi Dari bentuk persen Ke Bentuk desimal Bilangannya itu kan Dibagi 100 Kalau dari desimal Kedalam bentuk persen Bilangannya itu Dikali 100 Jadi ini sama dengan 0,1 Dikali 100 Persen Ya Dikali 100 Persen Kenapa ini bisa dikali? Soalnya 100 persen ini 100 persen ini 100 persen ini Ini kan sama dengan 100 persen Ini persen Tanda persen ini Itu bisa ganti Jadi ini Jadi 1 persen Ini kan sama dengan 1 Jadi boleh gitu Semua Bilangan dikali 1 Itu boleh Gak masalah Jadi ini Kita bisa Tulis ulang 0,1 Dikali 100 persen 100 persen Nah ini kita bisa Bentuk Ambil bentuk kurung disini Nah yang dalam kurung ini Bisa kita kalikan Ini sama dengan 0,1 Kali 100 Berapa? Kalau 0,1 Dikali 100 Kita mindahin Komanya Kalau dikali itu Pindahin komanya Ke kanan Kalau dikali 100 Ke kanan Dua kali Jadi ini Sama dengan 0,1 Ini kan 0,0 Bisa aja Tambahin berapapun Nolnya Ini komanya Ini dipindahin Kesini Ke kanan Dua kali Satu Dua Disini komanya Jadi Masukin persennya Jadi ini Sama dengan 10 Komanya Komanya Tapi Komanya Bisa aja Nggak ditulis Ini bisa aja Jadi 10 Nolnya Bisa aja Nggak kita tulis Seboleh Jadi 0,1 Sama dengan 10 Persen Kayak gitu Coba lagi ya Satu soal lagi Misalkan 0,25 Ini ke dalam Bentuk persen Gimana Ini sama dengan 0,25 Dikalikan Dengan Satu Kan boleh kan 0,25 Kali satu Berapa 0,25 Tapi kita bisa juga Nulis satu 100% Ini kan Satu juga kan 100 per 100 100 per 101 Karena persen ini Bisa Ingatkan Persen itu kan Sama dengan Satu per 100 Jadi kalau Kita nulis 100% Ini sama dengan 100 Kali Satu per Seratus Sama dengan Satu Ya kan Ini kita bisa Taruh kurung Di sini 100 ini Nolnya 2 kan Berarti kita bisa Pindahkan Komanya Kanan Kanan 2 kali 12 Komak Ini nol Tapi bisa Aja Nggak Dituliskan Sama dengan 25 Persen Seperti itu Semoga Kalian Bisa Mengerti Sampai Jumpa Salah Itu Satu per Selamat Sampai Sampai